Memasuki bulan Ramadhan 1.443 Hijriah, Satpol PP Bengkulu Selatan menjadwalkan razia penyakit masyarakat atau pekat, seperti razia warung Rema-Remang dan tempat hiburan malam lainnya. Dalam rangka cipta kondisi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan suci Ramadhan 14.43 Hijriah, Satpol PP Bengkulu Selatan menjadwalkan kegiatan operasi penyakit masyarakat, Satpol PP Bengkulu Selatan Erwin Muksin menjadwalkan operasi pekat akan mulai dilaksanakan pada minggu ini. Operasi pekat yang akan digelar nantinya merupakan operasi gabungan, yang akan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bandan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan. Hadapun yang akan menjadi sesaran operasi pekat adalah tempat hiburan malam, warung Remang-Remang, hotel, tempat penginapan, indekos, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya. Kegiatan operasi tersebut menurut Erwin bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif dan menekan berbagai jenis penyakit masyarakat, seperti minuman keras, prostitusi, balap liar, dan lain sebagainya. Kami dan Sakur PP akan bekerjasama dengan OPD lain, kami akan menertibkan kegiatan pada malam hari itu, termasuk empat karaokean, warung Remang-Remang, dan tempat hiburan yang lain. Kemudian juga dikabarkan ada pembatasan jam buka ya Pak ya, di malam hari itu Pak? Ya kalau masalah jam buka, kita sesuai dengan ketentuan yang ada, nanti kita waktu operasi tetap kita ambil tindakan tegas. Kemungkinan ditargetkan kapan Pak kita akan operasi? Kita barangkali dalam waktu dekat ini kita akan turun bersama DIMKES, Sosial, dan BMK. Selain untuk menjaga kondusifitas dan menekan penyakit masyarakat, kegiatan razia juga ditunjukkan untuk menegakkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Dari Bengkul Selatan, Abdin Utama, Teper Bengkul melaporkan. Dari Bengkul Selatan, Abdin Utama, Teper Bengkul melaporkan.